Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mulawarman Muda Bertemu lagi di Unmuru Podcast Dengan saya Hairu Nisa Pada kesempatan pagi hari ini Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional Tahun 2021 Bersama dengan saya Pada pagi hari ini ada dua orang narasumber Yaitu yang pertama adalah Bapak Inspektur Polisi 1 Dr. Haji Andi Sutanto MPD Beliau adalah kepala sub bagian SDM Di Polresta Samarinda Beliau adalah seorang pengamat anak muda Pengamat zilenial Kemudian seorang pendidik juga dan seorang polisi Kemudian yang kedua di sebelah saya ada Ibu Miranti Rashid SPSI MPSI Psikolog Beliau adalah dosen di ilmu psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tema podcast kita pada pagi hari ini adalah Kita berbicara tentang generasi zilenial Adab dan etika bermedia sosial Karena kalau kita lihat pada saat ini Apalagi ketika di era pandemi Banyak anak-anak muda Bahkan di luar anak-anak muda Menggunakan media sosial Nah kita karena ini adalah hari anak nasional Kita lebih berbicara tentang Bagaimana anak-anak nasional Anak-anak Indonesia ketika mereka Menggunakan media sosial dalam Adab dan etikanya Baik yang pertama kali mungkin Yang akan saya berikan pertanyaan Atau kita bincang-bincang ya Bu Mira ya Tentang apa sih sebenarnya Arti generasi zilenial Atau generasi Z Kemudian siapa saja sih mereka itu Bu Mira Baik Bu Nisa Jadi pada dasarnya Generasi Z ini adalah Generasi-generasi yang lahir Di antara tahun 1995 Sampai 2000 ke atas Jadi di tahun Anak-anak dengan generasi Z ini Merupakan generasi digital native ya Bu Nisa ya Jadi mereka itu sangat Sangat Pakar Pakarnya Orang-orang bilang mungkin Generasi Google Jadi apa-apa dicari di Google Kemudian Generasi internet gitu Jadi apa-apa Ada di internet Dan mereka sudah Pasti menggunakan Jejet Ataupun sosial media Dibandingkan dengan Generasi-generasi sebelumnya Gitu Ketika Generasi Z ini Bertumbuh Gitu ya Bu Nisa ya Mereka lahir Ketika mereka lahir Mereka sudah bertemu Dengan Digital yang sudah Modern gitu Lebih modern Dibandingkan dengan Jaman kita dulu Mungkin ya Bu Nisa ya Jaman kita dulu Gak ada gadget loh Bu Mira Iya Jaman saya dulu Mungkin dulu saya lahir Masih HP itu masih warna hitam putih Terus Layarnya Belum ada kameranya Belum ada Internetnya Dan sebagainya Jadi hanya sebatas Telepon dan SMS Pada waktu itu Nah sementara Kalau anak-anak Generasi Z Mereka ketika mereka lahir Mereka sudah bertemu Dengan HP yang Begitu lebih canggih Dibandingkan dengan Jaman kita dulu Begitu Nah ini Kadang-kadang kan Kita ada Generasi Zilenial Ada juga Milenial Nah kadang-kadang kan Membingungkan ya Milenial Zilenial Nah Boleh dong Bu Mira Sedikit gitu ya Deskripsikan Ada gak nih Bedanya antara Zilenial dengan Milenial Oke Zilenial dan Milenial sendiri Mereka sama-sama Hidup di Antara Dunia digital ya Bu Jadi tapi Teknologi di Zaman milenial Zaman milenial tumbuh Belum semodern Sekarang Belum secanggih Sekarang Jadi teknologi Sehingga Anak-anak Milenial Dibandingkan dengan Zilenial Ini cenderung Lebih Daya juangnya Lebih tinggi Dibandingkan dengan Anak-anak generasi Z Jadi generasi milenial Ini punya Karena apa Karena mereka Bertumbuh Bertumbuh Tapi Ada prosesnya Gitu Jadi kayak zaman dulu Mungkin kalau kita bayangkan Milenial itu HP memang sudah ada Kemudian sudah bisa berkomunikasi Jarak jauh Dan sebagainya Tapi Ketika Resource Atau Sumber daya Yang ada Itu masih cenderung Terbatas Jadi mencari Mencari informasi Tentang buku Tentang Informasi-informasi Yang lain Itu masih hanya Satu media saja Seperti televisi Atau radio Sementara Anak-anak Generasi Z Mereka sudah Banyak sekali Informasi yang didapatkan Cepat sekali Informasi Mungkin Perubahan itu kan terjadi Setiap detik Setiap satu detik Sekali Gitu ya Jadi Informasi itu Terus berubah Terus berubah Sehingga Generasi Z ini Jauh lebih kaya Informasi Dibandingkan dengan Generasi milenial Gitu Kalau kita bandingkan ya Tapi Karena Milenial ini Resource-nya terbatas Akhirnya mereka punya Daya juang Untuk mencari Tahu informasi Tapi tidak hanya Sebatas Mencari lewat internet saja Jadi Mereka jauh lebih banyak Berkomunikasi Dengan orang lain Jauh lebih banyak Mencari resource Di toko buku Mungkin Sementara Saat ini Toko-toko buku Cenderung lebih sepi Gitu Karena Informasi Didapatkan Dari Handphone Dan sebagainya Mereka lebih banyak Searchingnya Di mbah google Ya Betul Ada beberapa Yang ingin saya Garis bawahi Antara Perbedaan Antara Zilenial Dengan Milenial Tadi ya Dari bumi ranti Kalau Milenial Itu mungkin Lebih kepada Mereka lebih Kepengalaman ya Mereka masih Mengutamakan Pengalaman Dibandingkan Dengan Zilenial Kalau Zilenial Ketergantungannya Itu sangat tinggi Terhadap Apa namanya Gadget Terhadap gadget Kalau saya dengan Pak Andi Masuknya dimana ya Bu Merah Kalau saya Masuk kategori Milenial Karena yang lahir Di atas Tahun 82 Ke atas ya Sampai dengan 94 94 94 94 Itu masih Masuknya dimana ya G Kelahiran 73 Mungkin bisa dibilang Seperti begini Millenial Itu adalah Peralihan dari Old style To be modern Kayaknya seperti itu Jadi Dari manual To online Jadi mungkin Orang-orang Millenial Lebih cenderung Saya manual Bisa Digital Juga bisa Jadi memang Ada keuntungannya Kalau Z Mungkin lebih banyak Bagaimana dia Pemanfaatan digital Itu kayak lebih Mendominasi Sehingga ketika dia Minta untuk secara manual Mungkin akan sedikit Ada hambatan Kalau millenial sekarang Mungkin ya Seperti kayak kita ya Bu ya Kalau kita tidak bisa digital Kita masih bisa Mencari sumbernya Di manual Atau Langsung gitu Ketempatnya Seperti itu Titik Apa ya Titik tekannya Itu mungkin dari Sisi kelahiran ya Mbak Mirah ya Karena kalau misalnya Dari sisi pencarian Informasi Saya termasuk orang Yang sangat google Banget Gitu ya Tapi karena Kelahirannya 73 Gitu ya Jadi akhirnya Tidak masuk ke Millenial Dan masuk ke Tapi justru Nilai juangnya tinggi Daya juangnya tinggi Dibandingkan dengan Kita-kita yang masih Millenial punya Baik Sekarang kita bicara Tentang minat Bumi Ranti Tentang minat Minat dan fokus Zilenial itu Bagaimana ya Oke Kalau minat dan fokusnya Generasi Z ini ya Bu ya Mereka cenderung Lebih banyak Suka mengeksplorasi Jadi suka dengan Hal-hal yang baru Jadi misalnya Ada aplikasi baru Langsung dicoba Misalnya Atau ada Informasi yang baru Gitu ya Langsung mereka cari tahu Dan mencari sampai Mendalam Seperti itu Nah Kemudian juga Munculnya sekarang Jenis-jenis profesi baru Bu Jadi minat-minatnya Sudah meluas Kalau zaman saya dulu Ditanya Cita-citanya apa Pasti jawabnya Dokter Polisi Insinyur Gitu Kalau sekarang Ketika ditanya Mau jadi apa Youtuber Terus Mau jadi Gamer Podcaster Gamer Gitu Jadi Mereka cenderung Lebih banyak Yang minatnya itu Terbuka luas Jadi munculnya Jenis-jenis pekerjaan baru Yang mungkin Belum pernah kita Bayangkan sebelumnya Zaman dulu Mungkin belum ada Analisis Analisis Games Misalnya Sekarang sudah banyak Bu yang Menganalisa Tentang games-games itu Dan sebagainya Gitu Jadi Lebih banyak Pekerjaan-pekerjaan yang baru Dan hilangnya Pekerjaan-pekerjaan yang lama Gitu Iya Ini berkaitan dengan Pesan ya Bu Miranti Mungkin nanti Saya juga ada Kaitannya dengan Pak Andi disini Karena beliau adalah Ambotak Polisian Kadang-kadang Anak-anak muda itu Ketika mereka menggunakan Media sosial Pesan yang mereka Sampaikan Itu kadang-kadang Nyeleneh Sarkasme Dan lain sebagainya Saya mungkin ke Mas Andi ya Mas Yau Itu gimana itu Pak Andi Karena Pak Andi adalah Seorang anggota Kepolisian Kepolisian itu kan Hal-hal yang berkaitan Nanti dengan Apa namanya ya Penyalahgunaan Media sosial Sebagai Sarana yang Apa Memecah belah Ada Ada Shaming Bullying Disitu ada Atau masuk dalam kategori Cyberbullying lah Itu seperti apa Ya Baik Cyberbullying itu kan Sebenarnya Adalah Kalau dalam istilah Bahasa Indonesia Perundungan di dunia maya Seperti itu Dan ini memang juga Karena sudah dijelaskan oleh Ibu Psikolog Bahwa Keterlibatan Generasi Z Dan Milenial ini adalah Mendominasi di dunia maya Maka ini memang Potensi mendapat Cyberbullying itu Juga lebih tinggi Seperti itu Dan disadari Atau tidak disadari Terkadang Di lingkungan kita sendiri Cyberbullying itu Mungkin Menurut Pemandangan Contoh nih Gak usah dalam hal Membuat meme Gitu ya Orang lagi tertawa Ngakak Mengakak Seperti itu Dibuat meme Itu kan Menurut saya Itu adalah Cyberbullying Yang tidak disadari Tapi pada dasarnya Sebenarnya itu Kalau orang bisa Tidak terima Tersinggung Kan bisa saja Kan sudah beberapa kasus tuh Masalah body shaming Yang dipublikasi Yang Kan banyak tuh TikTok-tiktok sekarang Yang mohon maaf nih Menunjukkan Awalnya dulu kurus Tiba-tiba Membesar Nah itu ada beberapa Seperti itu Sebenarnya menurut saya itu Bagian dari Kalau orangnya tidak terima Maka itu bisa dikatakan Sebagai cyberbullying Atau kita membuli secara Di dunia maya Seperti itu Dan Seperti yang disampaikan juga Oleh ibu psikolog Bahwa digitalisasi sekarang Itu kan sudah Mengenerali Ini ya Apalagi Artificial intelligence Juga sudah semakin Kecerdasan buatan itu Semakin Tidak dapat dibendung lagi Eksistensinya Maksudnya Jadi Adik-adik kita Generasi Milienal Dan Z ini Sudah mulai berselanjat Dengan Menggunakan Kognisinya Atau Keilmuannya Untuk Digunakan dalam Berbagai perspektif Mungkin dari sisi profesi Dari sisi yang lain juga Pergaulan sosial Juga sudah menjadi bagian Yang tidak dapat dipisahkan Nah ini kadang berpotensi Menyebabkan Seseorang Cenderung melakukan Tindakan-tindakan Yang tidak Tidak baik Artinya mungkin melakukan Tindakan bully Atau perundungan Di Media sosial Dan ini Potensi yang menyebabkan Juga Beberapa kasus Juga akhirnya muncul Dan dilaporkan Jadi mungkin Saya sampaikan disini Mulawar man muda ya Mulawar man muda Bahwa kasus yang sudah dilaporkan Dalam 6 bulan terakhir ini Cukup signifikan Penanganan kasus anak Secara umum Itu ada 23 kasus Yang dilaporkan Di Polresa Samarinda Dan kemudian Kasusnya dengan cyber Juga ada sekitar 25 dalam 6 bulan terakhir Dan Terkhusus untuk Kasus cyber Itu sendiri Kita sudah melakukan Upaya mediasi Karena memang wajib Karena Terkadang seperti Yang kita maksudkan Mungkin maksudnya bercanda Tetapi sensitivitas Di dunia sosial sekarang ini Kan Di lingkungan sosial Ini kan juga sangat Berpotensi Menyebabkan Konflik Begitu Mungkin bercanda saja Contoh misalnya Dengan menampilkan Meme-meme tertentu Gitu ya TikTok-tiktok Yang mungkin tidak Tidak Apa namanya Ya mungkin ini hanya hiburan Gitu Tapi Menurut pandangan yang lain Menurut Orang yang bersangkutan Itu sama sekali Tidak Tidak bercanda Kan begitu Nah itu juga bisa menjadi Apa namanya Bisa menjadi Bukti yang Agak cukup signifikan Untuk di Ajukan sebagai Untuk diperkarakan Kan seperti itu Dan ini jadi permasalahan Oleh karena Semakin kesini Memang Dunia digital ini Semakin sensitif Untuk kita Apa namanya Kita berselancar Karena pada dasarnya kan Intelijensi Anak-anak Di dunia Milenial Dan Generasi Z Ini juga Memang luar biasa Bu Anissa Dan mereka Seperti yang disampaikan Ibu Psikolog Bahwa Kita saja Belum paham Sampai kesana Dia sudah tahu Artinya memang googling itu Sudah mendominasi Ini Kecepatan jari Jemari mereka Betul Dalam Apa Iniin handphone itu Kita kalah Nah kalau dulu Mungkin bisa dibilang Mulutmu harimau Sekarang jempolmu harimau Seperti itu sekarang Jadi ada perubahan ya Bu ya Bahkan kadang-kadang nih Pak Andi ya Iya Kadang-kadang Kalau saya berkendaraan Saya naik motor Gitu ya Itu saya melihat Anak-anak gitu ya Mereka naik motor Itu sambil Gadget Sambil gadgetan Dan itu Itu sepertinya Apa ya Di kepala Kepala dengan ini Mereka tuh nyambung Cepat banget Cepat sekali Kalau kita kan untuk Ber Apa Untuk Menulis pesan Menulis pesan itu kan Perlu sebuah konsentrasi Kalau mereka tuh Kayaknya udah terkoneksi Dengan sangat baik sekali Betul Oke Menanggapi Menanggapi yang Disampaikan oleh Pak Andi tadi Kasih tahu dong Dengan Kita semua Dengan Mula Warman Muda Contoh-contoh Kasus gitu ya Yang sudah ditangani oleh Polresta sama Rinda Berkenaan dengan Ini nih Ketika Zilenial Bermedsos Karena Bermedsos itu kan Bukan hanya di FB Di IG Tapi juga mereka Menggunakan Snack video Menggunakan TikTok Menggunakan Halo Halo apa halo tuh Halo ya Halo kalau tidak salah Apa saja tuh Pak Andi Baik Kalau merujuk pada Undang-undang ITA itu sendiri Kan ada yang disebut Dalam pasal 27 ayat 3 Itu kan tentang Penghinaan Ada juga mungkin Disubsidiar lagi Dengan di KUHP 310 dan 311 Tentang pencemaran Penghinaan juga Itu memang Yang tadi yang saya sampaikan Kasus yang dilaporkan Dalam 6 bulan terakhir ini adalah Sebanyak 25 kasus Dan saya yakin itu mungkin Lebih banyak lagi sebenarnya Cuman kecenderungannya sekarang adalah Kepekaan mungkin ya Kepekaan dari Dari si korban itu sendiri Atau mungkin dari masyarakat Untuk Ayo Kita harus sama-sama membenahi Dalam artian begini Kalau menemukan ada Ada hal yang Tanda kutip tadi Mengandung unsur-unsur Cyberbullying Atau perundungan di dunia maya Ayo kita sama-sama Untuk mereport Memblok Sehingga Konten yang tersebar ini Bisa di Apa namanya Diblok Oleh Aplikasi tersebut Gitu kan Itu sebenarnya kan ada Ada sarana komplainnya disitu Ada Ada Sarana komplainnya disitu Contoh misalnya kita tidak terlalu nyaman Dengan Konten tertentu Itu bisa direport Sebenarnya Nah ini Ini edukasi kemasyarakat Supaya Ada kepekaan disitu Contoh mungkin Kasus-kasus yang sudah saya sebutkan tadi Misalnya Kasus bullying Tentang body shaming Apa Ayo rame-rame Kita report Masyarakat harus Harus kuat juga dalam Memberikan report Ke media tersebut Atau aplikasi tersebut Sehingga Itu tidak akan muncul Itu pasti akan Ter-ban gitu ya Apa namanya Ter-ban Ter-blok Secara otomatis Kalau memenuhi syarat Dari laporan Dari netizen Di komunitas dunia maya Nah ini sebenarnya Dan beberapa Kasus-kasus lain juga Saya melihat Karena memang pendekatannya Kita Tentu penegakan hukum Kita lakukan Namun pendekatannya Mediasi Restoratif Bahasa Mungkin bahasa hukumnya Sehingga Kasus-kasus ini Bisa diterselesaikan Secara Musyawara Secara medik Ya mediasi tadi Penyelesaian kasus Di luar peradilan Sejauh ini ada Sanksi nggak Pak Andi Yang sudah ada ini Ada sanksi nggak Ada nggak pernah Misalnya Diberikan sanksi gitu Untuk kasus-kasus bullying Kasus-kasus bullying Mungkin yang Melibatkan Atau cukup dengan Hanya minta maaf Gitu kan Ya Sejauh ini memang Pendekatannya lebih Restoratif Atau mediasi Sehingga memang Kalau kita juga Biasanya melibatkan Masyarakat Melibatkan Dalam artian Profesi Mungkin dalam artian Kita melibatkan Psikolog Mungkin untuk duduk bersama Dengan kami Apalagi Apabila itu Melibatkan Kasus-kasus anak Dan juga Melibatkan Elemen masyarakat Yang dirasa Memang berkopoten Pekerja sosial Mungkin kita dudukan bersama Sehingga Mencari jalan tengahnya Seperti apa nih Kasus-kasus seperti ini Karena memang Rata-rata ada juga Di luar dari kesengajaan Mungkin hanya Unsur Bercanda Misalnya Tapi itu ternyata Masuk Masuk unsur Cyber bullyingnya Ada ternyata Apalagi kan Sekarang kan Apalagi kalau Di luar negeri sana Kan mungkin Cyber bullying Atau body shaming Itu kan sangat-sangat Sensitive Nah ini Ini yang saya selalu ingin Gerakkan dengan Ibu psikolog kita Bahwa sensitivitas Di masyarakat ini Ayo Kalau ada hal-hal Ayo kita rame-rame Report Di aplikasi tersebut Sehingga Ini terblok secara otomatis Oleh aplikasi yang Yang tersebut itu Oke Jadi diatasinya Dengan aplikasi lagi ya Dengan aplikasi lagi Contoh misalnya Kita boleh menyebutkan Aplikasi ya Misalnya Instagram misalnya Ada konten yang kurang bagus Mungkin berisi Perundungan disitu Ada bullying Ya Masyarakat netizen yang mungkin Ayo kita Saya rasa sudah smart semua Netizen kita Cuma sensitivitasnya saja Yang kita Apa ya Tingkatkan gitu ya Dalam artian Ayo Kalau menemukan ada begitu Ayo report saja Block and report Block and report Supaya ini terbendung Karena kasus-kasus seperti ini Kan seolah-olah Seperti kayak bercanda Tapi sebenarnya Tidak bercanda Karena Ibu psikolog kita sudah menjelaskan Ada dampak psikis Yang akan muncul nanti Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu seperti apa Oke Baik Menindaklanjuti Tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Andi Saya ingin ke Bu Miranti Selaku seorang psikolog Anak Ya Saya ingin menanyakan tentang Seperti apa sih Atau bagaimana Dampak perilaku Generasi Z ini Terhadap lingkungan Karena yang pernah Saya baca Generasi Z ini Apa ya Mereka itu tidak terlalu Pekak dengan dunia sosial Ya Karena mereka mungkin Mereka mungkin lebih banyak Berinteraksinya dengan GZ Nah bagaimana Psikologi memandang ini Oke Secara psikologi Sebenarnya Generasi Z itu Cenderung lebih peka Bu Jadi berdasarkan hasil Pendelitian Justru lebih peka Justru lebih peka Dengan kondisi sosial Kenapa? Karena Banyak sekali informasi Yang mereka dapatkan Banyak sekali Berita-berita Yang mereka dapatkan Sehingga Mereka Menganggap Dan menganalisa Dalam pikirannya Bahwa Oh aku harus bisa nih Untuk Membantu mereka Tapi memang Betul tadi Apa yang Pak Andi bilang Sensitifitasnya Masih cenderung rendah Jadi kepekaannya Dan sebagainya Tapi untuk Mereka Rasa Ininya Apa Rasa Ingin Secara sosial Ingin membantu Itu cukup tinggi Tapi mereka bingung Mereka Mau membantu Dalam sisi apa Seperti itu Oke mungkin Karena interaksi sosial Yang kurang mungkin Bu Mira ya Betul Tapi sensi terhadap Berita-berita Di dunia sosial Di dunia media Media sosial Lebih tinggi Sehingga mereka bingung Ya bingung Kemana menyalurkannya Menyalurkannya gitu Karena mereka sudah terbiasa Bu dengan Jejet Dengan dunia internet Dan ketika Dihadapkan dengan Orang langsung Secara langsung Mereka agak bingung Untuk Aku harus seperti apa Begitu Memang secara sosial Akan Nampak seperti itu Gitu Tapi kalau Kalau dibilang Dibilang Kepekaan Mungkin Gendrung lebih peka Sebenarnya Oke Baik Bu Miranti Mula Warman Muda Ini menjadi sebuah Perhatian Bagi kita semua Ya bagaimanapun Sebenarnya mungkin Literasi atau edukasi Terhadap bagaimana Untuk bermedia sosial Itu juga penting ya Pak Andi ya Betul Saya ingin Saya ingin ke Pak Andi ya Menindaklanjuti Tadi pertanyaan Mengenai edukasi Tadi kan Pak Andi Ada sedikit Menyinggung edukasi Kira-kira bagaimana nih Pak Andi Apakah memang Kita perlu nih Untuk Mengedukasi Anak-anak Zilenial Untuk Mereka lebih hati-hati Dalam menggunakan Media sosial Tidak Tidak Melanggar Cyberbullying Atau bagaimana nih Pak Andi Ya Kayakannya dengan edukasi Memang menurut saya Itu hal yang paling Fundamental ya Basic Dan sensitivitas Yang saya maksudkan tadi Adalah bagaimana Kita sensitif melihat Kondisi-kondisi negatif Di dunia sosial Sebenarnya Kalau dalam hal sensitivitas Dalam lingkungan sosial Di media sosial Maksud saya Itu saya setuju Dengan psikolog Bahwa Mereka justru Lebih cepat mengetahui Perkembangan dunia itu Karena memang betul-betul Mereka bahasanya itu Berselancar di dunia maya Itu udah Udah-udah Pro lah Bisa dikatakan seperti itu Namun yang saya Tekankan disini Edukasi adalah Bentuk edukasinya Mungkin seperti gini Kita kan punya banyak Influencer di Indonesia Kita punya banyak Vodcaster di Indonesia Youtuber Menurut saya itu mereka lah Yang menjadi Edukasi-edukasi Yang mungkin secara Non formal Non formal ya Dalam artian Tidak secara Klasikal Tapi betul-betul Online Influencer ini secara Online dia bisa memberikan Contoh yang baik Role model gitu Karena saya lihat Generasi Z ini adalah Mereka melihat Kayak apa ya Mungkin seperti Ada role model yang dia ikuti Nah ketika influencer ini Berperilaku baik Maka Para pengikutnya Followersnya Subscribernya Tentu akan mengikuti Mereka secara Secara tidak langsung Begitu Tapi yang kalau yang saya lihat Makanya saya pikir juga Influencer-influencer kita Di Indonesia ini Mestinya bisa memberikan Edukasi dalam arti Positif saja lah Keteladanan Menurut saya Karena kalau kita Menjelaskan secara Teoretikal Mereka pasti Lebih bisa mencari Tahu di dunia Digital Googling Tadi kan sudah bilang Bahwa Mbak Google itu Sudah Sermuanya serba ada Kita belum Mungkin baru kita Menjelaskan tentang A Mereka sudah mengetahui Tentang J gitu Nah dalam hal ini Menurut saya Keteladanan di dunia Sosial itu Di media sosial itu Adalah suatu hal yang penting Merupakan bagian dari Edukasi masyarakat juga Terkhusus di Masyarakat online Atau netizen Sehingga Dapat terhindar Dari hal-hal yang negatif Tersebut Bu Dan saya lihat juga Perilaku-perilaku Hoax Perilaku-perilaku Netizen yang Tanda kutip negatif Ini juga menyebarkan Hoax misalnya Atau Melakukan tindakan-tindakan Yang menurut saya Tidak sepatutnya Dilakukan Memberikan contoh Yang tidak semestinya Contoh mungkin dalam Hal Kecil saja Saya contohkan lagi Satu Prank Begitu ya Nge-prank Nge-prank itu Menurut saya Itu sebenarnya ada Sisi dampak Positifnya mungkin ada Tapi menurut saya Sebaiknya kita tidak Perlu mengajarkan Hal-hal yang Seperti itu Karena apa Prank itu kan Tindakan Sedangkan Generasi J ini Kan Mereka melihat Nah untuk bertindak Apakah mereka cukup tahu Dengan apa yang dilakukan Tindakannya seperti apa Nah Tindakan-tindakan Prank ini Karena pernah tuh dulu Ada kegiatan Tindakan-tindakan prank Seolah-olah membawa Narkoba Misalnya seperti itu Nah ini kan menurut saya Juga tidak Tidak patut Dicontohkan Atau tidak patut Dilihatkan di media Karena Perspektif orang Menanggapi Permasalahan yang negatif Tersebut akan Sangat berbeda Belum lagi nanti Ditunjang Dengan kepentingan-kepentingan Dipolitisasi Mungkin bisa saja Atau di Bahkan Ya mungkin ada Bahasa-bahasa sekarang Seperti kayak Dikriminalisasi Padahal sebenarnya Bahasa kriminalisasi Itu kan sebenarnya Asalkan terpenuhi Unsur Perbuatan Mahalangan hukum Menurut saya Bukan tindakan Kriminalisasi Tapi Ya memang Terpenuhi syarat Untuk dianjukan Ke meja hijau Atau seperti Proses pelaporan Seperti itu Oleh karena Memang Menurut saya Keteladanan Daripada Para Influencer-influencer kita Baik di Youtuber Podcaster Maupun yang lain Dalam hal Memberikan statement Memberikan contoh Bertindak Berperilaku Di media sosial Mestinya menjadi Hal-hal positif Seperti itu Dan kalau kita Melihat ya Pak Andi Dan Bu Mira Kalau Sekarang itu Pasti Ketika ingin Menayangkan Satu video Itu mereka Mencari viral Ya kan Padahal Ketika viral Belum tentu Juga mengandung Nilai-nilai Etika yang baik Nah Karena dia viral Itu dianggap Sungguhan Kadang-kadang Sehingga Kita ada proses Imitasi Itu ditiru Oleh Baik milenial Ataupun zilenial Nah ini mungkin Yang berbahaya Bu Mira bisa gak Kasih tip Dan trik Untuk mempersiapkan Generasi Z Ini supaya mereka Lebih mapan Mapan dalam arti Bagaimana mereka Menyampaikan Pesan-pesan Yang baik Supaya Segala sesuatnya Sesuai dengan Kaidah-kaidah Di dalam Kehidupan Bermasyarakat Dalam hal ini Masyarakat Etizen Secara online Sebelum kita Menggunakan Media sosial Atau berkomentar Di media sosial Dan sebagainya Mungkin kita perlu Menempatkan Rasa empati dulu Jadi memposisikan diri Sebagai mana Orang yang akan Kita berikan komentar Seperti itu Itu untuk Yang pertama Jadi untuk Menempatkan diri Sesuai dengan Apa yang Akan kita komentari Nah yang kedua Yang kedua adalah Sebaiknya ketika Kadang-kadang Kita cenderung Merasa Mengedepankan Emosi Dibandingkan Mengedepankan Realitas Jadi kita Cenderung Lebih banyak Mengedepankan Secara Emosi Ketika kita Melihat ada Suatu berita Atau hal yang Membuat kita Cenderung Merasa emosi Kita akan Langsung Dengan cepat Dan dengan mudahnya Untuk menyebarkan Berita itu Sehingga Kita mengabaikan Yang namanya Crosscheck berita Dan sebagainya Nah disarankan Istilah lainnya itu Tabayun Jadi cari tahu dulu Jadi kita Relaxkan dulu diri kita Hilangkan dulu Emosi negatif Yang ada di diri kita Lalu Baru kemudian Kita crosscheck Kebenarannya Apakah Berita yang ada Di dalam itu Benar Atau tidak Jangan sampai Ketika kita Sudah Ini rame-rame Disebarkan Kemudian Ternyata Itu beritanya Adalah berita palsu Misalnya Hwak Hwak Dalam hal ini Bagaimanapun Empati ya Bumirati Empati sosialnya Itu Baik Mulawarman muda Sangat menarik sekali Perbincangan kita Pada pagi hari ini Bersama Bu Mira Dan Pak Andi Mudah-mudahan Mulawarman muda Bisa mengambil banyak Hikmah Dari petikan-petikan Kisah Obrolan kita Pada pagi hari ini Dan menjadi Seorang Zilenial Ataupun milenial Yang bijak Sehingga Apapun pesan Yang kita sampaikan Via media sosial Itu bisa Dimaknai Dengan sangat baik Dan memberikan contoh Teladan Bagi Siapapun yang melihat Ataupun siapapun Yang mendengar Membaca Dari celotehan-celotehan Kita Terima kasih Kepada Pak Andi Terima kasih Kepada Bu Mira Atas bincang-bincang kita Pada pagi hari ini Selamat pagi Mulawarman muda Tetaplah berkarya Semangat terus Untuk berkarir Di era pandemi Seperti ini Tetap jaga kesehatan Stay hold Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!